Oke, selamat datang, selamat datang kembali Sup Korea, namanya Denjam Jigae Dan itu bahannya dari ini Aku gak tau sih dia bahannya dari apa Cuman, pokoknya ini ya, bentukannya kayak gini yang digambar Cuman aku gak mau bikin yang digambar ini Karena ini terlalu mewah Terlalu profesional kayaknya Cuman aku kan gak bisa seprofesional itu Bentar, TV aku lagi nyala dimatiin dulu ya, gengs ARIA! Oke, I'm back Jadi dia ini pake pasta kedele mungkin ya Pasta kedele, iya kayaknya sih Cuman, aku gak tau, nanti aku kasih informasi lebih lanjutnya aja ya disitu ya Denjam Jigae itu terbuat dari apa But ya, langsung aja choose bahan-bahan yang udah aku siapkan disini Aku, kalo mau bikin denjam Jigae itu cuman pake dubu Ini dubu jige Jadi memang tahu yang buat sup gitu Terus sama hobak Hobak ini kayak Timun suri Labu, labu Lebih ke labu, labunya korea gitu Terus sama ini Saosnya ini, bumbunya ini ya Biasanya air kuahnya itu Dari Apa sih namanya Ikan Ikan teri Atau Apa ya Dasima Dasima itu apa ya Gak tau Pokoknya biasanya kuahnya itu dari ikan sama dasima itu Cuman, karena aku gak ada dasimanya Belum beli kitanya Jadi aku cuman mau pake air biasa Menurut aku rasanya hampir sama sih Gak ada bedanya bahkan Jadi ya, aku mau masak pake bahan-bahan ini aja Tiga bahan ini aja ya gengs, aku biasanya Karena, bahkan opak tuh sebenernya gak suka hobak Cuman ini aku yang makan Cuman kayak tambahan aja Ini resep dari mertua aku sih Ini resep simpel dari mertua aku Karena opak tuh orangnya juga gak begitu suka yang Makanan yang terlalu bersayur dan segala macemnya So ya, langsung aja cus Sorry ya gengs Ganti tripod jadi Agak susah Kalau mau memotong itu Aku jadi empat gini Ya, aku tipis-tipisin empat gini Potong jadi empat Atau bisa dipotong yang Halus banget gitu loh Yang bener-bener halus Bentar ya, aku tunjukin Dipotong halus yang kayak gini Shoot Yang emang dipotong tipis gitu Nah, kalau udah dipotong tipis yang kayak gini Ini aku potongin Jadi, strep Strep Gitu Jadi, apa kayak Batangan gitu loh gengs Bentukannya kayak gini Cuman kalau aku biasanya lebih enak yang empat gini sih Lebih cepet soalnya Terus Bentar ya gengs Aduh ribetnya Ini aku mau buang airnya dulu Setengah aja Nggak usah banyak-banyak Biasanya kalau kita satu sekali makan itu Setengah Si tahunya ini Atau Nah gini Ini Nih, jadi setengah Aku belah dua Aku belah enam Oke Aku masih harus belajar untuk setting kamera dan segala macemnya itu sih gengs Karena memang bener-bener Karena semuanya disini berbeda ya dengan dapur yang sebelumnya Jadi memang harus di belajar menyetting dulu Oke posisi yang enak yang seperti apa Jadi Kita lihat ya nanti Oke Udah Udah kelar ini gengs Jadi bahannya sudah jadi semuanya Bahannya cuman tahu sama hobak Oke Next Kita pindah ke kompor Aku biasanya kasih airnya dua pak Jadi Terserah kalian ya Maunya Seberapa Kurang lebih segitu Airnya kelihatan nggak sih Ada ininya Ya kurang lebih segitulah ya airnya ya Nah kalau udah mau didih Aku biasanya pake dua sendok Si Apa denjangnya ini Bumbu denjangnya Itu larutin dulu yang satu ini Terus diicip Soalnya dia ini asin banget gengs Si bumbunya ini asin Jadi harus hati-hati banget Jadi kalau udah satu sendok Kalian icip Asin nggak Kalau keasinan Berarti tambahin air dikit Atau menyesuaikan rasanya Biar nggak keasinan Takutnya nanti kalau Langsung aku cemplungin dua sendok Itu Asin ya Jadi lebih baik Begini dulu saja Nah ini diicip dulu Sebentar Dicip Kayaknya sih masih hambar banget sih ini Masih kebanyakan airnya Hmm Masih agak hambar gengs Jadi kita tambahin Satu Satu Sedok lagi oke 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 Icip lagi Kita punya keasinan atau gimana Hmm Oke udah pas Udah pas Karena yang udah pas Jadi sekarang kita mau masukin Bahan-bahan Yaitu tofu Si tahu sama Hobaknya oke Oke Sudah masuk Barukan dikit lagi Ini udah tinggal nunggu si Hobaknya Apa namanya Empuk Terus sama ini juga mateng Udah Jadi selesai sayurnya Gini aja Gampang kan Hehehe Hehehe Nahunya mau di goreng Sekarang Oke Sudah selesai ini tinggal ditaruh di tinggal ditaruh di selamat menikmati ini adalah saya berpengaruh saya berpengaruh di Indonesia sebenernya saya bermain permainan sekarang saya berpengaruh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!